Intro Salam selamat malam rakan-rakan Senang sekali bisa berjumpa kembali Bersama saya dengan Boaz Kodi dan malam hari ini Kita sudah bergabung dengan hambanya Pendeta Kalvin Budiman Satu topik yang akan Dibahas bersama-sama malam hari ini Yaitu apakah kita Masih perlu Gereja atau Masih perlu ke gereja dan ini Satu topik yang cukup menarik Di zaman yang saat ini Dengan teknologi yang cukup berkembang Dan juga adanya banyak Hal yang mendukung sehingga orang-orang Lebih memilih di rumah Untuk menyaksikan tia online Daripada ke gereja dan malam hari ini Kita akan mendengarkan penjelasan Secara langsung dari hambanya Pendeta Kalvin Budiman Kita semua bisa mendengarkan dan nantinya Juga kita akan berdiskusi Berdiskusi bersama-sama Tentang hal ini Sebelumnya saya akan memimpin Terlebih dulu di dalam doa Dan kemudian kita bergabung Dengan hambanya Mari kita satu di dalam doa Segala puji syukur Kami naikkan di hadapan Tuhan Dan kami bersyukur Buat hari ini Kami boleh menyaksikan Pelayanan live Dari Barat Digital Ministry Tuhan Urapi hambamu Pendeta Kalvin Yang akan menyampaikan firmanmu Dan terlebih khusus Untuk setiap kami yang menyaksikan Kami bisa mengerti dengan baik Terima kasih ya Tuhan Kami berdoa Menyerahkan semuanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Baik kita langsung bergabung Shalom Pak Pendeta Kalvin Dan waktunya kami bersilakan Shalom Pak Tony Shalom Dalam Kristus semuanya Seperti tadi yang sudah disebutkan Malam hari ini Kita akan membahas tentang Satu topik yaitu Apakah kita masih perlu gereja Nah sesuai sejak COVID Sejak banyak lockdown Kemudian orang bekerja Secara online Orang banyak yang merasa Tidak perlu ada lagi gereja Dalam pengertian yang tradisional Ya sebenarnya Saya percaya Sebelum COVID pun Sebelum ada lockdown Banyak orang yang sudah Sebenarnya merasa Seperti itu Alasannya bisa macam-macam Mungkin bisa jadi Karena sebenarnya malas Minggu Waktu untuk istirahat Kenapa harus pergi ke gereja Lalu sejak lockdown Kita menjadi semakin Malas begitu Tetapi sejujurnya Alasan yang mungkin Lebih serius adalah Semakin banyak orang itu Yang merasa bahwa Mereka bisa menjadi Orang Kristen Yang baik Tanpa ke gereja Atau bahkan Menjadi orang Kristen Yang lebih baik Daripada Orang-orang Kristen Yang pergi ke gereja Orang-orang Kristen Yang menjadi anggota gereja Mereka menganggap Bahwa mereka itu bisa menjadi Lebih baik Bahkan ada orang yang Pernah berkata juga Kepada saya Yang mengatakan bahwa Sejak mereka Menjadi anggota gereja Sejak mereka Pergi ke gereja Kerohanian mereka itu Justru menurun Justru menurun Justru menurun Jadi akhirnya mereka merasa Gereja itu Kepentingannya Untuk apa Mungkin juga Alasan yang lain lagi Ada orang-orang yang memang Banyak yang Kecewa Begitu ya Dengan gereja Dengan orang-orang Di gereja Begitu Karena di gereja mungkin Banyak pertengkaran Perpecahan Permasalahan Begitu Sehingga Orang itu merasa Kecewa Nah Sudara di Majalah Newsweek Majalah Newsweek Tanggal 9 April Tahun 2012 Jadi ini Jauh sebelum Sebelum Covid Ada sebuah artikel itu Yang judulnya Judulnya adalah Di dalam bahasa Inggris Itu seperti ini Sudara Forget the church Follow Jesus Forget the church Follow Jesus Terjemahannya kurang lebih adalah Lupakan gereja Ikuti Yesus Jadi Mereka mengatakan Menjadi Orang Kristen Itu Intinya adalah Mengikut Yesus Bukan Ke gereja Mengikut Yesus Itu lebih penting Daripada Pergi ke Gereja Lalu di dalam artikel itu Juga disebutkan Misalnya Orang-orang Kristen Itu hanya perlu Membaca Alkitab Jadi dibagikan Alkitab Di setiap rumah Yang orang-orang Yang mengatakan Diri Kristen Mereka membaca Alkitab Mendengar firman Tuhan Tanpa Pergi ke gereja Maka Menurut penulis Dari artikel itu Hasilnya mungkin Akan Lebih baik Karena Banyak orang Yang pergi ke Gereja Menjadi bagian Dari gereja Tetapi Ternyata Kehidupannya Itu justru Menjadi Tidak Tidak Baik Atau bahkan Di gereja itu Bertengkar Gosip Perpecahan Dan sebagainya Ada banyak sekali Zuzura Alasannya Tapi Zuzura Satu alasan lagi Barangkali Adalah Mungkin juga ada Karena Mereka yang Merasa gereja Itu tidak perlu Karena Mereka tidak mengerti Sebenarnya Konsep tentang Gereja itu Apa Dan tidak pernah Benar-benar Berusaha Untuk mencari Tahu Sebenarnya Pengertian tentang Gereja itu Apa Sehingga tidak heran Kalau Ada kelompok Orang yang Seperti itu Merasa bahwa Gereja itu Sesuatu hal yang Tidak diperlukan Begitu Nah Setelah Di dalam Masa Pasca Pasca Lockdown Ini Sesudah Lockdown Sesudah Covid Itu Kelompok Orang Yang mengatakan Bahwa Gereja itu Sesuatu hal Yang tidak Diperlukan Lagi Maksudnya Itu dalam Arti Gedung Organisasi Dan sebagainya Itu Semakin Banyak Sebenarnya Jumlahnya Itu Semakin Besar Nah Bagaimana Kita menjawab Bagaimana Kita menjawab Secara Alkitabia Bagaimana Kita menjawab Pemahaman Seperti itu Yang mengatakan Bahwa Konsep tentang Gereja itu Bukan lagi Sesuatu hal Yang Diberlukan Bagaimana Kita menjawabnya Nah Sesudah Saya rasa Jawabannya Yang paling mudah Jawaban yang Sederhana Adalah Kita kembali Kepada Awal Mula Konsep Tentang Gereja itu Sendiri Maksud saya Adalah Gereja itu Sebenarnya Gagasannya Siapa Gereja itu Sebenarnya Ide nya Siapa Siapa Yang Sebenarnya Membuat Kaitan Antara Kehidupan Iman Kristen Dengan Konsep Bergereja Siapa Yang Sebenarnya Pertama Kali Membuat Kaitan Antara Menjadi Kristen Artinya Bergereja Kalau kita Lihat Di dalam Alkitab Jawabannya Adalah Tuhan Yesus Sendiri Tuhan Yesus Sendiri Barangkali Banyak Di antara Kita Yang Mungkin Tidak Menyadari Kalau Kita Tidak Baca Alkitab Dengan Teliti Bahwa Kata Gereja Yang Pertama Kali Memakai Kata Tersebut Adalah Sebenarnya Tuhan Yesus Sendiri Kata Gereja Yaitu Di dalam Bahasa Yunaninya Di dalam Perjanjian Baru Itu Adalah Dari Kata Eklesia Eklesia Itu dari Dua Kata Yaitu Ek Yang Artinya Keluar Dan Kaleo Artinya Memanggil Keluar Itu adalah Kata Yang Di dalam Bahasa Yunani Artinya Seperti Kita Memanggil Orang-orang Supaya Keluar Dari Rumah Kemudian Kita Berkumpul Di Tengah Kota Ek Kaleo Jadi Ek Kaleo Artinya Kita Bertemu Di Tengah Tengah Kota Orang-orang Ini Dipanggil Keluar Dari Rumah Jadi Sudara-sudara Yang Tinggal Di Rumah Dipanggil Keluar Ayo Keluar Kita Bertemu Di Tengah Kota Nah Itu Istilah Itu Adalah Eklesia Nah Sudara Pengertian Tersebut Dipakai Oleh Tuhan Yesus Untuk Menunjukkan Kepada Jemaatnya Matius Pasal Yang Ke 16 Ayat Yang Ke 18 Untuk Pertama Kalinya Sudara-sudara Ya Tuhan Yesus Itu Mengaitkan Tentang Eklesia Dengan Iman Kristen Ini Adalah Gagasan Dan Ide Dari Tuhan Yesus Sendiri Matius Pasal 16 Ayat 18 Dimana Tuhan Yesus Itu Berkata Dan Aku Berkata Kepadamu Engkau Adalah Petrus Dan Di Atas Batu Karang Ini Aku Akan Mendirikan Jemaatku Atau Kalau Sudara Punya Alkitab Terjemahan Baru Edisi Yang Kedua Itu Kata Yang Diterjemah Kata Yang Dipakai Disitu Adalah Gerejaku Saya Rasa Itu Terjemahan Yang Baik Yang Lebih Tepat Karena Kata Yang Dipakai Memang Adalah Eklesia Kemudian Kemudian Dikatakan Dan Alam Maut Itu Tidak Akan Menguasainya Sesudah Yesus Adalah Yang Pertama Kali Memakai Kata Gereja Di Dalam Pengertian Dia Mengaitkan Antara Iman Kristen Yang Mengaku Yesus Sebagai Mesias Dan Tuhan Setiap Orang Yang Mengaku Bahwa Yesus Adalah Anak Allah Yang Hidup Adalah Orang Orang Yang Dipanggil Keluar Orang Orang Yang Dikumpulkan Untuk Menjadi Jemaat Tuhan Untuk Menjadi Jemaat Menjadi Umatnya Nah Sebenarnya Itu sebabnya Itu sebabnya Kita tidak Bisa Menjadi Pengikut Yesus Tetapi Kita Mengabaikan Gereja Kita Tidak Bisa Menjadi Pengikut Kristus Tetapi Kita Menyepelekan Gereja Kalau Yesus Itu adalah Yang Punya Gagasan Ide Tentang Gereja Bagaimana Kita Bisa Berkata Bahwa Saya Bisa Menjadi Orang Kristen Menjadi Pengikut Kristus Tapi Saya Tidak Peduli Dengan Gereja Gereja Itu Tidak Penting Itu Sesuatu Hal Yang Tidak Konsisten Karena Ide Tentang Gereja Gagasan Tentang Gereja Itu Adalah Dari Tuhan Yesus Sendiri Bahkan Kalau Kita Melihat Di dalam Perjanjian Baru Pada Waktu Tuhan Yesus Itu Mati Di atas Kayu Salib Alkitab Berkata Bahwa Tujuan Tuhan Yesus Mati Di atas Kayu Salib Salah Satu Tujuannya Sosera 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 Untuk Untuk Gerejanya Untuk Gerejanya Jadi Sosera Gereja Itu Bukan Ide Manusia Bukan Ide Pendeta Bukan Ide Bapak Bapak Gereja Tetapi Dari Yesus Sendiri Kisah Rasul Pasal Yang Kedua Ada Banyak Ayatnya Sebenarnya Yang Mengatakan Bahwa Yesus Itu Dia Mati Di atas Kayu Salib Untuk Gerejanya Saya Sebutkan Dua Saja Dua Ayat Satu Dari Kisah Rasul Pasal 20 Ayat Yang Ke 28 Itu Dikatakan Bahwa Jemaat Allah Sekali lagi Kata yang dipakai Adalah Eklesia Gereja Yang Diperoleh Yesus Kristus Dengan Darah Anaknya Sendiri Gereja Ada Kaitan Dengan Darah Kristus Gereja Ada Karena Kristus Mati Menebus Dosa Untuk Gereja Untuk Umatnya Efesus Pasal 5 E25 Efesus Pasal 5 E25 Juga Mengaitkan Secara Khusus Antara Kematian Kristus Di atas Kayu Salib Dengan Gereja Pasal 5 E25 Efesus Pasal 5 E25 Berkata Begini Kristus Telah Mengasihi Jemaat Sekali lagi Kata yang dipakai Adalah Eklesia Yang artinya Adalah Gereja Dan telah Menyerahkan Dirinya Baginya Dan telah Menyerahkan Dirinya Sendiri Yesus Kristus Bagi Siapa Bagi Gereja Jadi Pada Waktu Tuhan Yesus Mati Di atas Kayu Salib Salah Satu Tujuannya Adalah Untuk Membentuk Gereja Agar Ada Gereja Di Dalam Dunia Ini Sehingga Sesuatu Hal Yang Tidak Konsisten Jikal Kita Mengatakan Saya Mau Menjadi Pengikut Yesus Pengikut Kristus Tetapi Saya Tidak Mau Pergi Ke Gereja Atau Saya Tidak Mau Menjadi Bagian Dari Gereja Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Tidak Konsisten Nah Sudara Mungkin Ada Ada Yang Berkata Begini Ada Yang Berkata Begini Tapi Gereja Itu Kan Orangnya Bukan Gedungnya Gedungnya Jadi Gedung Organisasi Bangunan Fisik Itu Tidak Perlu Atau Dengan Kata Lain Ada Orang Yang Mengatakan Yesus Kan Dia Berbicara Tentang Gereja Tetapi Yang Dia Maksud Gereja Secara Universal Yaitu Kumpulan Semua Orang Percaya Gereja Yang Istilah Teologis Adalah Invisible Yang Tidak Kelihatan Gereja Yang Universal Sehingga Orang Mengatakan Tetap Apa Yang Kita Pelajari Dari Matius 16 Itu Belum Menjawab Bahwa Apa Perlunya Gereja Secara Organisasi Gereja Yang Ada Wujud Fisiknya Secara Lokal Begitu Ya Secara Lokal Karena Mungkin Saja Yang Yesus Maksud Adalah Secara Universal Secara Invisible Secara Tidak Kelihatan Nah Sudara Itu Tidak Sepenuhnya Benar Juga Tidak Sepenuhnya Benar Karena Pada Waktu Tuhan Yesus Berbicara Tentang Gereja Di dalam Inzil Matius Tuhan Yesus Itu Sebenarnya Berbicara Memang Di dalam Dua Macam Pengertian Ada 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 Dua Kali Tuhan Yesus Menyebutkan Kata Eklesia Di dalam Dua Pengertian Yang Berbeda Kata Yang Sama Tetapi Pengertiannya Sedikit Berbeda Di Matius 16 Yang Tadi Kita Baca Matius 16 18 Tuhan Yesus Berkata Di atas Batu Karang Ini Aku Akan Mendirikan Gerejaku Dan Alam Maut Tidak Akan Menguasainya Memang Kalimat Itu Bisa Dimengerti Bahwa Disitu Tuhan Yesus Berbicara Tentang Gereja Secara Universal Gereja Di dalam Arti Semua Orang Percaya Yang Mengaku Bahwa Yesus Adalah Mesias Anak Allah Yang Hidup Tapi Kalau Saudara Perhatikan Di dalam Matius Pasal Yang Ke 18 Ayat Yang Ke 17 Jadi Dua Pasal Kemudian Di dalam Injil Matius Pasal 18 Ayat 17 Tuhan Yesus Disitu Berbicara Tentang Gereja Di dalam Arti Gereja Secara Lokal Di dalam Arti Secara Lokal Gereja Lokal Gereja Di dalam Di tempat Tertentu Bukan Secara Universal Kalau Saudara Memperhatikan Di Matius Pasal Yang Ke 18 Matius 16 Kita Bisa Mengerti Itu Secara Universal Tetapi Matius 18 Itu Secara Lokal Kalau Saudara Perhatikan Disitu Tuhan Yesus Mengatakan Kalau Di dalam Jemaat Terjadi Sebuah Permasalahan Terjadi Sebuah Permasalahan Jadi Ini Seolah-olah Memang Bukan Seolah-olah Tapi Memang Tuhan Yesus Sudah Tahu Bahwa Gereja Akan Akan Masalah Bagaimana Menyelesaikan Masalah Tersebut Tuhan Yesus Memberikan Beberapa Prinsipnya Caranya Adalah Ditegur Secara Dua Mata Empat Mata Berdua Lalu Dibawa Kepada Pengurus Kalau Tidak Berhasil Lalu Dibawa Kepada Jemaat Kalau Masih Tidak Berhasil Juga Jemaat Nah Sesuatu Disitu Tuhan Yesus Bukan Berbicara Secara Universal Gereja Di Dalam Arti Universal Tetapi Gereja Secara Lokal Dimana Kita Menjadi Bagian Dari Gereja Tersebut Kalau Yang Dimaksud Oleh Tuhan Yesus Secara Universal Disitu Itu Sesuatu Hal Yang Mungkin Repot Bagi Kita Bagaimana Kita Bisa Membawa Permasalahan Ini Kepada Semua Orang Percaya Di Berbagai Tempat Di Berbagai Lokasi Di Sepanjang Jaman Tetapi Di Matius 18 Itu Tuhan Yesus Secara Khusus Dia Berbicara Tentang Gereja Lokal Jadi Tuhan Yesus Menunjukkan Bahwa Dua hal Ini Sama-sama Pentingnya Yaitu Gereja Universal Kumpulan Semua Orang Percaya Dan Gereja Lokal Dimana Kita Menjadi Bagian Dari Sebuah Kumpulan Jemaat Tuhan Nah Sebenarnya Apa Pentingnya Gereja Lokal Khususnya Apa Pentingnya Sebuah Gereja Lokal Ini Ada Kaitannya Juga Dengan Gereja Universal Memang Tapi Kalau Perhatikan Apa Sebenarnya Keunikan Daripada Gereja Sehingga Gereja Itu Perlu Ada Di Dalam Dunia Ini Perlu Ada Di Dalam Dunia Ini Nah Kalau Perhatikan Di Matius 16 Dan 18 Yang Tadi Saya Sudah Sebutkan Ada Dua Dua Kalimat Yang Sama Yang Di Dalam Dua Konteks Yang Berbeda Ini Begitu Jadi Satu Universal Satu Lokal Matius 8 16 Ayat 19 Dan Matius 18 Ayat 18 Ada Kalimat Yang Sama Yang Diulangi Dua Kali Yaitu Kalimatnya Bunyinya Adalah Begini Apa Yang Kau Ikat Di Dunia Ini Akan Terikat Di Surga Dan Apa Yang Kau Lepaskan Di Dunia Ini Akan Terlepas Di Surga Itu Diulangin Lagi Di Matius Pasal Yang Ke 18 Nah Surga Apa Pengertiannya Disitu Surga Apa Pengertiannya Disitu Surga Konsep Dibalik Pernyataan Tersebut Adalah Ini Saya Persingkat Surga Kalau Kita Mau Melihat Perbandingan Ayat-ayatnya Itu Ada Banyak Surga Tetapi Konsep Dibalik Pernyataan Tuhan Yesus Tersebut Adalah Tuhan Yesus Menunjukkan Bahwa Gereja Itu Adalah Keluarga Allah The Family Of God Ini Dijelaskan Lebih lanjut Oleh Rasul Paulus Di Surat-suratnya Dia Efesus Pasal 2 Galatia Pasal 6 1 Timotius Pasal 3 Kita Tidak Ada Waktu Untuk Melihat Itu Semua Tetapi Intinya Adalah Kita Perlu Membedakan Karena Tuhan Membuat Perbedaan Perbedaan Apa Antara Perbedaan Dalam hal Kesatuan Kesatuan Di dalam arti Kesatuan Seluruh Umat Manusia Dengan Kesatuan Di dalam arti Keluarga Allah Ini Sebuah Keluarga Yang khusus Kesatuan Yang khusus Yaitu Keluarga Allah Gereja Itu Adalah Kesatuan Di dalam arti Keluarga Allah Keluarga Allah Yang Dalam bentuk Universal Maupun Lokal Maupun Lokal Maksudnya Apa Maksudnya Adalah Begini Semua Orang Kita Mengharapkan Mengidamkan Kesatuan Seluruh Umat Manusia Itu Sebuah Ide Gagasan Yang Baik Tetapi Itu Tidak Mungkin Terjadi Tidak Mungkin Terjadi Kenapa Karena Kita Sudah Jatuh Di dalam Dosa Manusia Sudah Berdosa Kesatuan Itu Akan Menjadi Sesuatu Hal Yang Ideal Yang Tidak Akan Mungkin Terjadi Bahkan Alkitab Menunjukkan Sampai Akhir Jaman Pun Akan Terjadi Perperangan Permusuhan Yang Akan Terjadi Dimana-mana Sampai Tuhan Yesus Datang Kembali Itu Sesuatu Kesatuan Adalah Sesuatu Yang Ideal Tetapi Tidak Akan Terjadi Tetapi Kesatuan Di dalam Arti Keluarga Allah Gereja Itu Mungkin Terjadi Yaitu Namanya Adalah Gereja Itu Keluarga Allah Keluarga Allah Itu Bukanlah Dunia Ini Itu Sudah Tidak Akan Terjadi Lagi Tetapi Gereja Kesatuan Di dalam Gereja Itu Akan Mungkin Terjadi Dan Yesus Kristus Tuhan Yesus Itu Tidak Pernah Mengajari Orang Orang Untuk Memanggil Allah Sebagai Bapak Ini Keluarga Allah Kepada Semua Orang Dia Mengajarkan Kita Memanggil Allah Sebagai Bapak Keluarga Ikatan Keluarga Hanya Kepada Orang Orang Yang Percaya Kepada Dia Jadi Artinya Tuhan Yesus Memang Membuat Perbedaan Kenapa Harus Ada Gereja Di Dalam Dunia Ada Satu Kesatuan Yang Unik Yang Dia Mau Tunjukkan Kepada Dunia Ini Panggilan Bapak Itu Adalah Hak Istimewa Yang Tidak Bisa Dipakai Oleh Orang Orang Yang Ada Di Luar Kristus Hanya Mereka Yang Adalah Milik Kristus Yang Ada Di Keluarga Allah Yang Dapat Memanggil Allah Itu Sebagai Bapak Jadi Kenapa Kita Perlu Gereja Karena Ini Adalah Keluarga Allah Kristus Mau Menunjukkan Memujudkan Keluarga Allah Di Dalam Dunia Ini Dan Hanya Ada Dua Cara Untuk Menjadi Bagian Dari Sebuah Keluarga Hanya Ada Dua Cara Kita Hanya Bisa Dilahirkan Di Dalam Keluarga Atau Kita Diadopsi Kedalam Keluarga Kita Tidak Bisa Bilang Aku Mau Join Mau Gabung Dengan Keluarga Kita Bilang Keluarga Seseorang Begitu Aku Mau Menjadi Bagian Dari Keluargamu Tolong Taruh Namaku Di Dalam Kartu Keluargamu Begitu Ya Mungkin Bisa Ditulis Begitu Tapi Tetap Tidak Akan Menjadi Keluarga Menjadi Keluarga Itu Hanya Bisa Melalui Kita Dilahirkan Atau 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 Diadopsi Kita Bisa Menjadi Teman Dari Sebuah Keluarga Kita Bisa Menjadi Tamu Kita Bisa Tinggal Sementara Di Dalam Keluarga Tapi Kita Tidak Akan Bisa Menjadi Bagian Dari Keluarga Kalau Kita Tidak Dilahirkan Atau Diadopsi Di Dalam Keluarga Itu Kita Bisa Menjadi Teman Yang Sangat Dekat Tapi Tetap Bukan Keluarga Saudara Kalau Cuma Sekedar Teman Dengan Sebuah Keluarga Yang Bukan Keluarga Saudara Kita Tidak Bisa Memanggil Kepala Keluarga Kita Itu Ayah Bapak Atau Saudara Laki-laki Kakak Atau Adik Perempuan Hanya Sekedar Teman Saja Nah Saudara Kenapa Gereja Itu Masih Tetap Diperlukan Bukan Hanya Karena Ini Adalah Ide Dan Gagasan Tuhan Yesus Tetapi Karena Yesus Masih Terus Mau Membentuk Keluarga Allah Di Dalam Dunia Ini Yaitu Melalui Orang-orang Yang Dilahirkan Kembali Atau Orang-orang Yang Diadopsi Kedalam Keluarga Allah Itu Semuanya Dilakukan Melalui Gereja Lokal Itu Sebabnya Gereja Tetap Merupakan Sebuah Kebutuhan Keperluan Sampai Tuhan Yesus Datang Kembali Yang kedua Kalinya Demikian Pak Tony Pembahasan Kita Pada Malam Hari Ini Semoga Ini Bisa Menjadi Berkat Bagi Setiap Kita Baik Terima kasih Banyak Pak Pendeta Calvin Buat Penjelasannya Cukup Menarik Pak Tentang Hal Ini Karena Memang Perlepas Di Jaman Sekarang Setelah Covid Banyak Orang Yang Memilih Menyaksikan Dari rumah Daripada Kegereja Tapi Satu Pertanyaan Pak Sebagai Pembuka Pak Terkait Dengan Perkembangan Sekarang Ada Istilah Gereja Online Apakah Ini Tetap Masih Disebut Gereja Atau Seperti Apa Dari Pandangan Pendeta Calvin Ya Terima Kasih Untuk Pertanyaannya Ya Saya Percaya Bahwa Gereja Online Itu Bisa Ada Karena Konsep Universal Church Tadi Itu Yaitu Bahwa Gereja Secara Universal Itu Memang Adalah Kumpulan Dari Semua Orang Orang Yang Percaya Di Berbagai Tempat Di Berbagai Lokasi Dengan Latar Belakang Apapun Begitu Status Budaya Status Ekonomi Itu Tidak Tidak Menjadi Masalah Itu Adalah Memang Konsep Gereja Ide Gereja Seperti Itu Sehingga Gereja Di dalam Pengertian Secara Universal Bisa Kita Lakukan Secara Online Tetapi Saya Percaya Kalau Kita Melihat Kepada Apa Yang Alkitab Katakan Saya Percaya Bahwa Gereja Lokal Itu Tetap Merupakan Sesuatu Hal Yang Penting Perlu Yaitu Gereja Yang Ada Wujud Yang Ada Pertemuannya Secara Personal Tatap Muka Begitu Ya Itu Tetap Menjadi Sesuatu Hal Yang Kita Perlukan Karena Sama Seperti Kondisi Tubuh Kita Ini Kita Ada Roh Dan Ada Tubuh Kita Membutuhkan Makanan Untuk Roh Kita Makanan Untuk Tubuh Kita Gereja Pun Juga Ada Wujud Secara Invisible Dan Ada Wujud Visiblenya Ada Yang Tidak Kelihatan Ada Yang Kelihatan Jadi Saya Percaya Bahwa Gereja Lokal Ya Di Dalam Arti Bangunan Fisik Tempat Bertemu Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Juga Di Diperlukan Begitu Selama Kita Masih Ada Di Dalam Dunia Ini Terima 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 kasih Pak Pendeta Sangat Lengkap Pak Namun Pak Dengan Perkembangan Yang Ada Mungkin Seringkali Anak Muda Bertanya Seperti Ini Pak Sebenarnya Kalau Tidak Ke Gereja Apakah Berdosa Pak Ya Tidak Ke Gereja Apakah Berdosa Barangkali Sesekali Tidak Apa-apa Begitu Ya Sesekali Tidak Apa-apa Karena Ada Orang-orang Yang Tidak Bisa Ke Gereja Seperti Mereka Yang Sakit Mereka Yang Mungkin Ada Kendala Ada Halangan Tinggal Di Pedalaman Misalnya Begitu Ya Yang Jauh Dari Gereja Misalnya Seperti Itu Tapi Kalau Kita Bisa Mampu Ada Waktu Lalu Kita Tidak Mau Ke Gereja Yaitu Lebih Menunjukkan Kepada Kemalasan Kita Jadi Pergi Ke Gereja Menjadi Bagian Dari Sebuah Gereja Aktif Melayani Saya Percaya Itu Semua Adalah Bagian Dari Pembentukan Iman Kita Sehingga Pergi Ke Gereja Itu Bukan Sebuah Keharusan Sebenarnya Tetapi Lebih Menunjukkan Kepada Bagian Dari Iman Kita Begitu Satu Dorongan Yang Seharusnya Muncul Dari Dalam Diri Kita Sendiri Begitu Kalau Kita Betul Betul Mengikut Kristus Dengan Sungguh Sungguh Maka Seharusnya Ada Dorongan Dari Kita Untuk Kita Mau Menjadi Bagian Dari Umat Tuhan Dimana Tuhan Menempatkan Kita Begitu Itu Adalah Bagian Dari Latihan Rohani Kita Bagian Dari Pembentukan Rohani Kita Dengan Kita Pergi Ke Gereja Itu Begitu Wow Menarik Pak Pak Seringkali Saya pribadi Mendengar Ada istilah Mengatakan Seperti ini Gereja Itu Membosankan 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 Gereja Itu Membosankan Karena Hanya Memputar Di situ Saja Nah Bagaimana Tentanggapan Pendeta Sebenarnya Tujuan Gereja Itu Apa Pak Sehingga Kadang-kadang Ada orang Yang Kegereja Itu Karena Terpaksa Bukan Lagi Karena Lahir Dari Hati Pak Jadi Sehingga Dia merasa Bahwa Kegereja Itu Membosankan Tidak Ada Sesuatu Yang Bagi Dia Itu Menyenangkan Gitu Iya Kalau Kita Pergi Ke Gereja Dengan Motivasi Untuk Mendapatkan Sesuatu Untuk Diri Kita Sendiri Mungkin Kita Akan Merasa Membosankan Kita Merasa Malas Begitu Dan Tidak Termotivasi Memang Karena Kalau Motivasinya Adalah Saya Mau Mendapatkan Saya Mau Mendapatkan Penghargaan Perhatian Saya Disenangkan Dipuaskan Begitu Kalau Itu Motivasi Utamanya Ya Pasti Kita Tidak Akan Pernah Merasa Puas Dan Gereja Akan Menjadi Sesuatu Hal Yang Membosankan Tapi Kalau Motivasi Kita Adalah Saya Kereja Adalah Karena Saya Mau Memberi Saya Mau Melayani Saya Mau Berbuat Sesuatu Bagi Kemuliaan Tuhan Maka Gereja Akan Menjadi Sesuatu Yang Tidak Membosankan Sesuatu Hal Yang Menarik Kalau Kita Lihat Di Surat Rasul Paulus Pada Waktu Dia Berbicara Tentang Karunia 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 Rohani Itu Hampir Semuanya Dari Daftar Karunia Rohani Yang Dia Sebutkan Itu Intinya Adalah Untuk Orang Lain Bukan Untuk Diri Sendiri Jadi Karunia Rohani Itu Baru Bisa Menjadi Sesuatu Hal Yang Benar Terwujud Pada Waktu Kita Menyadari Bahwa Karunia Karunia Rohani Itu Diberikan Bukan Untuk Diri Kita Sendiri Tetapi Untuk Melayani Orang Lain Karunia Untuk Apa Saja Karunia Untuk Mengajar Karunia Termasuk Untuk Menyembuhkan Berbuat Mujijat Dan Sebagainya Karunia Untuk Memimpin Karunia Untuk Hospitality Ramah Tamah Begitu Itu Semuanya Untuk Orang Lain Jadi Artinya Pada Waktu Kita Memikirkan Tentang Gereja Itu Sesuatu Hal Yang Alkitab Selalu Ingatkan Kepada Kita Adalah Bahwa Kita Kereja Itu Bukan Untuk Diri Kita Sendiri Tetapi Untuk Kita Bisa Memberi Untuk Kita Bisa Membagikan Kita Membagikan Sukacita Dari Tuhan Kita Membagikan Berkat-berkat Dari Tuhan Untuk Sesama Orang Percaya Ini Di Dalam Kumpulan Di Dalam Gereja Ini Jadi Saya Rasa Membosankan Atau Tidak Gereja Itu Kembali Kepada Motif Kita Apa Yang Mendorong Kita Untuk Kita Itu Pergi Kereja Terima Kasih Satu Pertanyaan Terakhir Sebagai Penutup Untuk Pertanyaan Ini Terkadang Pak Banyak Orang Yang Kereja Namun Sekedar Berkunjung Pak Artinya Tidak Mau Terlibat Bahkan Tidak Mau Dijadikan Bagian Dari Gereja Alasan Pertama Dia Tidak Mau Direpotkan Yang Kedua Bagi Dia Gereja Itu Kalau Sudah Bergabung Seringkali Terjadi Gesekan Pak Di Dalam Yang Ketiga Dia Tidak Bebas Karena Terikat Bagaimana Tanggapan Pendeta Kauvin Jadi Ada Model Jemaat Yang Lebih Suka Menjadi Pendengar Daripada Orang Yang Terlibat Ya Itu Ada Kaitannya Dengan Apa Yang Saya Barusan Jawab Pertanyaan Yang Sebelumnya Begitu Saya Rasa Kita Mesti Melihat Gereja Itu Seperti Kalau Saudara Itu Pergi Ke Tempat Fitness Gym Untuk Latihan Untuk Latihan Jadi Kalau Saudara Pergi Ke Tempat Fitness Itu Ke Gym Itu Adalah Untuk Supaya Saudara Berlatih Melatih Otot Saudara Begitu Saya Rasa Pergi Ke Gereja Itu Juga Adalah Bagian Dari Pembentukan Rohani Kita Pembentukan Dari Iman Kita Itu Olahraga Rohaninya Kita Adalah Di Gereja Bukan Berarti Bahwa Kita Itu Sengaja Cari Masalah Begitu Enggak Tetapi Maksudnya Adalah Dengan Kita Pergi Ke Gereja Itu Kita Belajar Firman Tuhan Kita Melayani Kita Bahkan Termasuk Ada Gesekan Dengan Masalah Dengan Orang Itu Semua Semua Kita Mesti Melihatnya Dari Perspektif Bahwa Tuhan Itu Sedang Membentuk Kita Sedang Membentuk Kita Jadi Kalau Landasan Kita Itu Benar Di Dalam Gereja Itu Landasan Kita Adalah Iman Kepada Yesus Kristus Sebagai Mesias Tuhan Dan Anak Allah Yang Hidup Seperti Tadi Yang Tuhan Katakan Di Matius 16 Itu Landasannya Kita Maka Apapun Yang Terjadi Di Dalam Gereja Itu Adalah Kita Bisa Melihat Itu Sebagai Bagian Dari Wujud Praktis Untuk Kita Mempraktekan Untuk Kita Mempraktekan Iman Kita Pada Waktu Kita Menyembah Kita Melayani Kita Bersekutu Kita Melakukan Penginjilan Kita Memuji Tuhan Itu Semua Adalah Bagian Dari Pembentukan Iman Kerohanian Kita Sehingga Iman Kita Itu Betul Bertumbuh Melalui Gereja Melalui Keberadaan Kita Di Dalam Gereja Bukan Bertumbuh Tetapi Berbuah Dengan Kita Menjadi Berkat Bagi Orang Orang Lain Jadi Saya Rasa Kembali Kepada Perspektif Kita Memang Harus Benar Pada Waktu Kita Pergi Ke Gereja Baik Baik Terima kasih Pak Pendeta Calvin Untuk Setiap Jawaban Yang Sudah Disampaikan Dan Seperti Biasa Di Akhir Pak Kami Persilakan Mungkin Ada Satu Statement Untuk Kita Semua Apakah Kita Masih Perlu Ke Gereja Lalu Nanti Saya Persilahkan Mendoakan Setiap Kita Baik Ya Closing Statement Saya Singkat Saja Seperti Yang Tadi Saya Sudah Katakan Apakah Kita Masih Perlu Gereja Perlu Perlu Jawabannya Adalah Karena Konsep Tentang Gereja Itu Adalah Ide Atau Gagasan Dari Tuhan Yesus Sendiri Tuhan Yesus Sendiri Yang Memiliki Ide Gagasan Untuk Mengaitkan Antara Kehidupan Iman Kristen Dengan Sebuah Sebuah Kumpulan Organisasi Lembaga Yang Namanya Gereja Ini Begitu Gagasan Itu Ide Adalah Datangnya Dari Tuhan Yesus Sendiri Sebabnya Kita Tetap Memerlukan Gereja Kalau Kita Sungguh-sungguh Mengikut Kristus Demikian Pelajaran Kita Pada Malam Hari Ini Mari Kita Tutup Di Dalam Doa Bapak Di Surga Kami Datang Ke Hadapan Tuhan Kami Sungguh Bersyukur Ya Tuhan Kalau Engkau Sudah Memanggil Kami Semua Untuk Boleh Menjadi Umat Mu Menjadi Jemaat Mu Dan Kau Sudah Menempatkan Kami Di Gereja Tolong Kami Tuhan Supaya Kami Boleh Memiliki Pengertian Yang Benar Tentang Gerejamu Kami Memiliki Motivasi Bukan Hanya Sekedar Untuk Kepentingan Diri Sendiri Keegoisan Kami Tapi Biarlah Melalui Gereja Ini Kami Dipentuk Kami Boleh Semakin Mau Memberi Mau Memuji Memuliakan Namamu Dan Mau Menjadi Berkat Bagi Orang Orang Di Sekitar Kami Karena Gerejamu Ini Tuhan Adalah Keluarga Allah Yang Kau Sudah Tempatkan Di Dalam Dunia Ini Terima Kasih Ya Tuhan Biarlah Firman Mu Ini Boleh Terus Berbicara Dan Boleh Terus Bertumbuh Di Dalam Hati Setiap Kami Kami Serahkan Juga Untuk Setiap Yang Mendengarkan Acara Kami Tuhan Pada Malam Hari Ini Engkau Juga Yang Menilik Kehidupan Mereka Apapun Yang Menjadi Perkumulan Yang Mereka Sedang Hadapi Kiranya Tuhan Yang Menjamah Mereka Memberi Mereka Kekuatan Dan Memberi Mereka Jalan Keluar Terima Kasih Ya Tuhan Hanya Di Dalam Namamu Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Amin Sekali lagi Terima 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 Terima